Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Tanjung Duren Ini hari ini mau makan bebek janda Bebek janda ini menurut aku bebek yang paling enak di daerah Jakarta Barat ini ya Jadi itu di belakangnya gitu tuh, lagi masak-masak Jadi nanti kita lihat kayak apa ya Jadi kalau kalian lagi ada di Tanjung Duren Raya Nah kalian bakal lihat ada KFC kayak gitu Itu kalian tinggal nyebrang, terus jalan dikit Cari, pasti ketemu deh namanya bebek janda Ini ada di Jalan Tanjung Duren Raya daerah Jakarta Barat Nah tempatnya tuh kayak gini guys Jadi di depan itu kayak gitu udah bisa milih-milih Plus nanti dia ada meja kursi di dalam kayak gitu Ini baru buka sih kayaknya Nah dia pilihannya kayak gini, ini sate jerawan ya Jerawan semua ada usus, hati, ampela, you name it semua jerawan Terus ini ada tahu, tempe juga Nah ini nih bebeknya, tuh gede kan potongan bebeknya Ini paha ya, aku bakal pesan yang ini ya Paha bebek Terus selain bebek dia juga ada ayam sih kayak gini tuh Paha ayam, sayap ayam gitu-gitu Nah ini namanya bumbu kuning Kalau kalian pesan kalian harus pakai bumbu kuning ini Minta sama dia ya Terus sambalnya dia tuh ada tiga Satu sambal kayak gini, merah warnanya Terus dua sambal kayak gini, ini dipotong-potong sambalnya Terus ketiga sambal hijau kayak gini tuh Nah ini semuanya tuh bisa digabungin Jadi kalau tiga sambal ini digabungin Dia bakal jadi satu kesatuan yang gak terlalu pedas Tapi masih pas lah rasa aja Oke, ini pesanan aku lagi digoreng Item yang tadi aku udah beli ya Jadi ada paha bebek kayak gini Lihat pahanya gede banget ya Terus ada sambal Ini sambal yang tadi kalian lihat Nanti dia tiga sambal itu digabung Jadi kayak gini Biar pedasnya merata Gak terlalu pedas, gak terlalu gak pedas Terus ini ada bumbu kuning Aku biasa suka minta bumbu kuningnya Nanti aku cara makannya aku campur sama nasi Kalau yang ini Terus tadi ada tahu juga kan Aku pesan dua tahu sama nasi putih Oke, kita coba makan ya Oke, the best way untuk memakan ini adalah Pakai tangan Alright Nah, oke Ini bebeknya Tuh, gede banget kan Banyak Aku kalau makan tuh aku suka belah ya Jadi ini bakal aku belah dua kayak gini Nah, oke Terus setelah aku belah dua kayak gini Aku makan Nih ini bebeknya tuh teksturnya tuh lembut jadi bagi aku untuk ngelola bebek itu yang paling susah adalah bagaimana cara untuk menghilangkan rasa amisnya nah kalau bebek janda ini menurut aku dia gak ada amis sama sekali terus dia juga empuk dan enak bebeknya terus nasinya dikasih bumbu kuning kayak gini itu enak banget nasi kasih bumbu kuning kayak gini ini enak banget sambalnya juga pas kalian harus campur tiga sambal tadi biar dia gak terlalu pedas sekarang kita mau cobain tahunya ini tahunya belah dua aja biasa terus kalian cocok ke sambalnya kayak gini tiga sambal tadi itu simakan enak banget terpaduan terpaduan tiga sambalnya tuh enak banget jadi dia gak terlalu pedas tapi pedas juga tapi gak terlalu pedas gitu ini aku lanjut makan bebek lagi dia gak terlalu dia gak keras bebeknya tuh gak keras itu sih nilai plusnya karena biasa bebek tuh keras ini gak keras dan bumbunya tuh ngeresap jadi enak banget top ini aku kasih sambal dikit karena aku gak tahan pedas dia gak keras sama sekali itu tipe orang yang suka makan sampe ke tulang-tulang enak bagian tulang-tulangnya itu enak makan tak punya lagi ya pedas 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 utif utif yang habis aduh pedes banget oke itu tadi review aku tentang bebek janda bebek janda itu menurut aku pribadi itu bebek paling enak yang pernah aku makan di daerah jakarta barat nah sebenarnya tips dan trik untuk mengolah daging bebek itu sebenarnya bagaimana supaya daging bebeknya itu tidak amis dan tidak keras atau alat pada saat kita makan nah menurut aku pribadi bebek janda ini berhasil bikin dagingnya itu tidak keras atau alat pada saat dimakan itu empuk banget sama rasanya itu tidak amis jadi bumbunya itu merasam dengan baik jadi enak rasanya gitu nah terus dia juga punya tiga sambal kan tiga sambal ini kalau digabungin itu bakal bikin rasa sambal yang pedes tapi tidak terlalu pedes jadi kayak mediocre gitu jadi kita tuh masih bisa konsumsi untuk orang yang tidak terlalu tahan pedes seperti aku gitu terus ada bumbu kuningnya juga kan nah bumbu kuningnya itu kalian bisa pesan sama ibunya minta di plastik king gitu terus pada saat pulang kalian makan itu campurin ke nasi putihnya itu enak banget kalau perpaduan antara bumbu kuning sama nasi putih karena aku suka tahu tahunya juga enak jadi kalau kalian mau coba makan seperti aku makan tadi pesan aja tahu gitu bisa ditambah jerauan kalau kalian suka jerauan cuman aku udah gak makan jerauan jadi aku gak pesan tadi oke guys thank you ya udah nonton review aku tentang bebek janda nah kalau kalian suka sama review aku next kalian bisa subscribe di channel ini karena aku tuh bakal upload video makanan-makanan enak lainnya di channel ini jadi jangan lupa subscribe ya dadah guys thank you so much one day untuk pamit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax